Soal nomor 47, suatu alat pemanas air dengan hambatan diketahui, air sama dengan 100 ohm, dialiri arus listrik, I sama dengan 1 ampere, digunakan untuk memanaskan 0, liter air, berarti volume sama dengan 0,5 liter, itu kita ubah ke meter, liter itu kan 0,5 desimeter pangkat 3 kan, kita ubah ke meter, itu 0,5 kali 10 pangkat, ini 3 meter, pangkat 3, bersuhu T1-nya adalah 24 darjah celcius, selama 7 menit T sama dengan 7 menit, itu kita ubah ke detik, sama dengan 7 kali 60, 420 detik. Jika dianggap hanya air yang menerima kalor, suhu akhir air adalah, berarti yang ditanya itu T2, suhu kedua ya. Oke, apa hubungannya ini? Berarti kalor, berarti ki itu sama dengan W, ya kan? Nah, ki itu rumusnya adalah MC kali delta T, sama dengan W itu adalah V kali I kali T. Nah, M itu diganti jadi M, karena dia ada volume kan, jadi volume itu pakai masa jenis nih, Rho sama dengan M per V, berarti M sama dengan Rho kali V, berarti Rho kali V kali C, kali delta T, kita cari delta T dulu, V, V itu kita ganti jadi I kali R ya, I kali R kali I kali T. Nah, berarti Rho, Rho air adalah 1000, volume kita adalah 0,5 kali 10 pangkat min 3, C air adalah 4200, delta T yang mau kita cari. Kemudian I kita adalah 1, R kita 100, kali 1, T kita adalah 420. Jadi ini bisa dicari nih, ini habis, ini habis. Kemudian tinggal dikali, 0,5 kali 4200 adalah 2100 sama dengan, ini delta T ya, sama dengan 42123. Berarti delta T sama dengan 42000 bagi 2100. 2100, nah ini bisa dicari nih, habis, habis. 42 dibagi 21 itu adalah 2 ya, 20. Berarti delta T nya adalah 20. Nah, berarti, Kalau kita mau cari delta T kan yang ditanya T2 tuh, T2 kurang T1 kan. Delta T20, T2 yang mau dicari, T1 24. Pindah ruas 20 tambah 24 sama dengan T2. Sehingga dapat 20 tambah 24, itu adalah 44. Nah, 44 derja Celsius. Sehingga jawabannya adalah yang A. Terima kasih telah menonton!